Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan 5 pesan damai agar pelaksanaan pemilu serentak tahun ini berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Ia berpesan agar semua kontestan pemilu dan pendukungnya harus menahan diri serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik selama masa tenang pemilu. Selanjutnya, pada hari pencoblosan di tanggal 14 Februari nanti, Haidar mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sesuai hati Nurani. Ketiga, ia berpesan agar tidak ada penyimpangan dan kecurangan yang berujung terhadap pencederaan demokrasi. Agar itu tidak terjadi, pihaknya meminta agar para pejabat publik, penyelenggara pemilu, dan TNI Polri bekerja sesuai kapasitasnya. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara pergantian rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur pada Senin 12 Februari. Saatnya hantarkanlah tanggal 14 itu sebagai konsestasi yang diisi, lebih bermakabat, dan menggambarkan kita diwasa secara politik. Kalau kita ingin jadi bangsa yang semakin dewasa dan demokrasi, kita naik kelas dari demokrasi formalis menjadi demokrasi sosial. Selanjutnya terkait hasil pemilu, ia mengajak semua pihak harus bisa menerima hasil akhir, baik menang ataupun kalah. Pesan terakhir, ia juga mengajak rekonsiliasi usai pemilu melalui pemulihan hubungan baik. Apabila ada sengketa, menurutnya hendaknya diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.